Godok ya, lalu juga nanti termasuk di kementerian sendiri sedang menggodok aturan main mengenai ASN Jadi tidak ada tadi lagi hayat bunyinya PMS ya, tapi sudah bunyinya ASN Jadi B3K Bapak Ibu sekalian akan mulai masuk Jadi dengan harapannya, dengan keluarnya BP Management ASN dan sebagainya turunan-turunannya yang lain Itu simultan dengan keluarnya peraturan-peraturan mengenai pendidikan tinggi Kita harapkan seperti itu Jadi semua akan kita ubah, silahkan bersabar lebih dahulu Karena di Undang-Undang ASN amanahnya 60 hari setelah ditetapkan ya Undang-Undang ASN Maka BP-nya harus sudah terbit semua Ada sekitar 23 kalau tidak salah BP yang harus diterbitkan Jadi tidak hanya mempan juga, simultan juga kita di dalam, terutama di DJDT yang menangani pendidikan tinggi Itu juga sedang menarik untuk memperbaiki perangkat keseluruhan Berangkat bukan alat komputernya atau mekanisme dan sebagainya Karena nanti P3K kan juga boleh pengembangan kompetensi Ini kita bicara tadi tubel ya mbak ya Itu kan bentuk dari pengembangan kompetensi Jadi ke depan nanti P3K pun boleh tubel, boleh tugas belajar Tetapi pasti nanti ada aturan, aturan mungkin dia tidak boleh Kan karena kontrak ya, sistemnya kontrak Tetap kontraknya itu tetap membedakan, yang membedakan itu hanya itu Artinya nanti jangan-jangan tubel 3 tahun, terus dia 5 tahun selesai dia pindah Tidak boleh seperti itu Itu yang pengaturan-pengaturan seperti itu yang nanti akan diperjelas di BP-nya Tetapi prinsipnya bapak ibu sekarang ASN Jadi boleh sama dengan PMS, boleh tubel Tapi sekali lagi, saya pernah ingatkan Tugas belajar hanya sah boleh diakui Jika SK tugas belajarnya ditetapkan oleh kami, kementerian Yang tidak ditetapkan oleh kementerian, dia tidak bisa diakui Jadi SKS 11 belajar, nanti tolong sederang Ini juga, dosen juga harus proaktif ya, maksud saya Di unit Bapak Ibu sekalian ada pengelola kebegawiannya ya Nah itu yang juga harus di ujar untuk bisa melengkapi hal-hal yang seperti ini Kadang dosen-dosen lepas tangan, udah serahkan juga dikajar, tidak dikontrol dan sebagainya Tiba-tiba musulkan SK tugas belajar setelah dia selesai Ya nggak bisa, dari awal tidak di proses Jadi kami nggak bisa meluarkan SK tugas belajar Jadi SK tugas belajar keluar sebelum Bapak Ibu berangkat ke tempat Mau di luar negeri, mau pakai beasiswa, silahkan Kalau keluar dari kampus, dari yang jauh itu tugas belajar Tetapi kalau, sekarang tugas belajar itu hanya dua ya Tugas belajar yang memang harus meninggalkan tugas Dan ada tugas belajar yang tidak meninggalkan tugas Tidak meninggalkan tugas itu akhirnya ya tugas belajarnya ya di situ Di kampus itu sambil juga mengajar dan sebagainya Ya seperti ini Kenapa harus dari kementerian? Kalau tidak dari kementerian, dikeluarkan SK tugas belajar Bapak Ibu belajar hanya sekedar mendapat ilmu Karena nanti gelar dan sebagainya itu tidak akan dicantumkan dan tidak akan diakui Sudah susah payah, dapat kinesi misalkan Tapi tidak punya SK tugas belajar yang tidak bisa diakui Tinjang Bapak Ibu sekalian, tinjang kemakatan dan sebagainya Jadi hilang karena tidak bisa diproses Proses kita itu kalau secara pelajar tidak hanya berhenti di kementerian Ada satu lembaga lain Siapa kemakatan yang memproses itu? Yaitu Bandar Kepegawaian Negara Dia yang mengatur administrasi kepegawaian ASN seru di ini Termasuk SK Mbak Mbak siapa ternyata? Dari Universitas Gorontalo SK itu berhenti bukan di Bilo SDM saja Prosesnya itu kami itu hanya mengeskatkan Tetapi prosesnya itu harus mendapat persetujuan yang lebih dahulu dari Bandar Kepegawaian Negara Dan proses itu tidak gampang dan tidak cepat Jadi bisa modang-mandir, modang-mandir Padahal yang sedikit saja Kelengkapan dan sebagainya meskipun dia lulus Lulus murni bisa jadi masalah kelengkapan dan sebagainya itu belum sesuai disangka Itu jadi modang-mandir BKN Jadi kita tidak bisa mengeluarkan SK Bilo SDM tanpa tanda persetujuan dari BKN Jadi kembali seperti itu Nanti dicek masalahnya dimana Dia lulus murni oke lulus murni Tetapi mungkin kan kita tidak bicara hasil semurninya Tetapi lebih bicara proses administrasinya Apakah dia memang lengkap bekasnya dan sebagainya Bisa jadi ada hal kualifikasinya Banyak yang dosen itu kualifikasinya itu gak sesuai menurut kami dan BKN Istilah rumpun dan sebagainya ini selalu menjadi persoalan Karena memang kualifikasi di dosen itu luar biasa Yang sulit sekali kami kesulitan terus terang untuk mendefinisikan Dengan berbagai variasi yang luar biasa Masuk rumpur mana ya Belum lagi dari luar negeri Padahal sudah ada Keputusan di luar biasa Karena perbuatan ini suka-suka yang mengeluarkan nama Nama gelar dan sebagainya Jadi seperti itu Jadi ditunggu saja ya Apa Tapi memang Kalau dia terlambat di situ Memang dia gak bisa Lipas kan ada 240 yang memang kemarin baru selesai dikerjakan Sekarang proses optimalisasi Optimalisasi ini Ada seribuan Yang hasil optimalisasi bisa saja Dia dibarengkan bukan dia masuk optimalisasi Dibarengkan proses penerbintahan riskanya di situ Ya seperti itu Kalau kita bicara SPMT Itu kan surat melaksanakan tugas sebenarnya Ya per 1 September Harusnya Dia 1 September masuk Ini SPMT nya per apa ya? 1 Desember Ya 1 Desember Dari September sudah diminta masuk Ya Kalau udah bicara SPMT Itu berbicara masalah gaji Nah selama September sampai Desember Ya bersangkutan nanti pasti tidak mendapat gaji dong Karena SPMT itu nanti bahan juga untuk ke KPPN dan sebagainya Gitu ya Jadi saya gak tahu nanti apakah itu kebijakan sih ya Kadang perbuangan tinggi ini kan Sekarang udah lagi PTNBH ya Nah ini memang agak Jadi tanyakan saja Seharusnya didapat sesuatu lah Sesuatu Kasihnya sudah kerja ya Dari September sampai Desember gitu Tapi mungkin ada pertimbangan lain ya Pertimbangan lain kan UNG itu kan baru saja ya Baru saja ini ya Eh Bisa ditanyakan ya Sampai sudah keseluruhan Ya Sebentar Sebentar ya Pak Bapak Ibu Yang dari Zoom Tidak. 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 Tidak Ifalah gaji itu sama sebenarnya harusnya sama. Kenapa yang kemarin itu dikeluarkan harus seperti itu dampaknya supaya transparan jadi pihak BKN minta pada saat pengembangan kita menyantungkan gaji tahu gaji buat Anda semua garinya, gak ada bedanya. Jadi, nanti coba di cek kalau sudah menyebabkan gaji, sama nggak nanti nanti Beda berapa? Beda lipis? Jauh Hah? Jauh Jauh Gaji Kita nasarnya suara acuan Eh gaji sama Buji Ibu, kebetulan saya sudah menerima gaji sampai 3 bulan Mungkin sedikit sharing saja Kalau mungkin disistemkan sekitar 7.600.000 atau berapa kan Untuk gaji dengan kondisi sekarang Istri satu dan anak satu Saya mendapatkan gaji sekitar 4.100.000 Pegondongan X asisten ahli Di luar uang laupau Seperti itu Kalah sama UFL ya? Seperti itu begitu Oke Tentu masalah gaji dan ini bisa ini ya Kita lihat bersama Eh Tadi sudah terjawab semua kayaknya ya Mungkin kita kasih kesempatan kepada ini Guru BK siang Ini sedang diolah oleh tipe dari CJ NUTI Jadi gitu ya Jadi kita tunggu Karena ini juga Apa Inline dengan aturan-aturan juga yang harus diperbaiki Ya Menyambut dosen P3K ini Terutama dosen sih Ya kalau yang lain tidak terlalu problem Ya Tapi kalau dosen ada yang sudah punya asisten ahli gitu Atau ada yang sudah rektor gitu Tapi sekarang formasinya Jadi kembali lagi Formasi yang di Apa ya Formasi yang dibuka Adalah formasi yang dibutuhkan Kami Kementerian tidak melihat Apakah seseorang itu sudah punya PHK Sudah punya jabatan fungsional sebelumnya Dan sebagainya Ya Karena Tersyaratan untuk P3K memang Tidak membutuhkan salat-salat sebelumnya Ya Tapi menerima Ya Tidak hanya kami ikut dimanapun Kementerian lain Itu menerima Yang memang sesuai dengan kebutuhan formasi Dan ijazah pada saat itu Yang diambut Ya Seperti itu Jadi Apa Ini tadi di Ustri juga sama Tumbelnya seperti apa Kalau sudah punya tumbel sebelumnya Ya Yang pasti kalau kita sudah berbicara ASN Sudah berbicara ASN Tugas belajar hanya boleh diakui Melalui SK PEN 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 Ya Jadi kita tunggu Berbicara Ya Kita tunggu Seperti yang Ya Karena Saya berharap Bapak-bapak bukan banyak yang sebenarnya sudah punya gelap, punya segala macam lah yang tidak terlidikan Tapi waktu itu masih belum diakui karena belum menjadi pendidikan non-PNS Kalau bicara tumpel, semua baik PLU, Sabker, PTNBH, bagi ISN Tetap harus melalui Menteri Jadi bukan karena dia PLU atau bukan karena PTNBH Ya seperti itu Selama dia statusnya ASN, itu harus ditetapkan oleh Menteri Seperti itu, ya sudah terjawab ya Ya ini sama sebenarnya Rekom 2021 gitu ya nanti Sistem ya, baik sistem nanti sistemnya yang akan melihat Atau melakomodirkah Seperti apa Sebenarnya semua poin-poin yang termasalahan yang terjadi di PTGK Itu sudah kami sampaikan ya Sehingga harusnya Memang berkerja kan yang ini kan sebenarnya Sebenarnya jeniti ya, pendidikan tinggi Itu sudah menangkap Ya sudah menangkap Hal-hal yang memang perlu diperbaiki Karena banyak juga yang termasuk yang home base segala macam itu kan juga Perubahan home base dan sebagainya Jadi gitu ya sudah menjawab Semua pertanyaan di PTGK Tinggal tunggu Tidak Pak Ini soalnya Tadi yang ada yang sudah tulis Sudah jadi Tidak Pak Sudah terjawab kayaknya ya Sudah terjawab Oke Jangan ada yang lagi ya Yang mulai ya Oke Jangan Jangan berurang Jangan bicara double lagi Baik Ibu Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Saya berasal dari Universitas Kepada Baik WNP Apa yang disampaikan kawan-kawan disini Sebenarnya itu adalah perasaan hatikan semuanya Dan kami tidak memilih keluarga Kami tidak memilih keluarga tanggung di kerending Ibu pastinya Jadi untuk itu Saya yang ingin percaya Apapun yang kita tanya nantinya disini Dan saya sebutkan semuanya kita tunggu PP Kita tunggu PP Namun ketika nanti PP nya keluar Dan tak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama Kami tak tahu mau mengadu sama-sama Jadi untuk itu melalui forum ini mungkin Kami berharap Ibu membuat rekomendasi Apa yang terjadi hari ini Buat kawan-kawan yang ada di Keputipur Sebagai bahan pertimbangan sebelum PP itu keluar Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Gimana nih, kalau misalnya pekas belajar boleh, tapi dia nanti harus mengabdi setiap tahun, mungkin ya seperti itu. Dan dia tidak boleh berkinerja tidak baik, buat sebagainya. Pasti itu seperti itu. Makasih, saya kembalikan kepada Ustika. Silahkan.